Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ranisha Putri Dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Bobau Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari wawasan teknologi industri Tugas saya membahas tentang profil industri PT Bio Farma Langsung saja kita akan membahas tentang profil singkat aktivitas dan produk utama PT Bio Farma Nama perusahaan PT Bio Farma Parsero berdomisili di Bandung Tanggal pendirian perusahaan berdiri pada tanggal 16 Agustus 1890 di Jakarta Akte pendirian perusahaan yaitu keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1998 dengan nomor C2-1423HT.01.01 tahun 1998 Bentuk hukum yang dimiliki oleh perusahaan 1. Akte pendirian 2. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 nomor 57 tambahan nomor 6884 dan akte perubahan terakhir berdasarkan akte nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 3. Anggaran dasar perusahaan perusahaan perubahan terakhir disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-1423HT.01.01 tanggal 5 Maret 1998 Selanjutnya alamat kantor pusat berada pada jalan Pasteur nomor 28 Bandung 4 0161 Indonesia Sedangkan alamat kantor perwakilan berada pada gedung Pakarti Senter Jalan Tanah Abang 3 nomor 23 27 Jakarta Indonesia Selanjutnya wilayah operasi perusahaan Lokasi pabrik, lokasi fasilitas produksi, lokasi penunjang produksi berada di Bandung Jawa Barat Sedangkan kantor perwakilan berada di Jakarta Wilayah pemasaran PT Bio Farma mencakup seluruh Indonesia dan luar negeri Modal dasar PT Bio Farma yaitu 8 triliun rupiah terdiri dari 8 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah per lembar saham Sedangkan modal ditempatkan yaitu 2 triliun rupiah terdiri dari 2 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah per lembar saham Bidang usaha PT Bio Farma Pertama, penelitian dan pengembangan produk LifeSense Kedua, produk-produk LifeSense Ketiga, pemasaran, perdagangan dan distribusi produk LifeSense dan alat kesehatan termasuk barang umum Dan yang terakhir, pelayanan laboratorium kesehatan dan klien Jumlah karyawan PT Bio Farma yaitu karyawan TETA berjumlah 1.195 orang sedangkan tenaga kontrak berjumlah 85 orang Sekarang kita akan membahas sejarah Bio Farma Pada 6 Agustus 1890 Bio Farma berdiri dengan nama Perth Fashion Again pada tanggal 6 Agustus 1890 berdasarkan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 14 tahun 1890 di Rumah Sakit Militar Waterfair Den Batavia yang saat ini telah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pada tahun 1895-1901, perusahaan mengalami pergantian nama menjadi Part Faction Agent and Institute Pasteur Dan pada tahun 1902 sampai dengan 1941, perusahaan kembali mengalami perubahan nama menjadi Lanskopek Institute and Institute Pasteur pada tahun 1923 Bio Farma mulai menempati lokasi di Jalan Pasteur nomor 28 Bandung yang dipimpin oleh L.O.10 Pada tahun 1942 sampai 1945, saat penjajahan Jepang, Bio Farma berganti nama kembali menjadi Bandung Boeki Kenkyuso yang dipimpin oleh Kikuo Kukurauchi Berikutnya, pada tahun 1946 sampai 1949, pada masa agresi militer saat Bandung kembali diduduki oleh Belanda, perusahaan kembali berganti nama menjadi Lanskopek Interaction Institute Pasteur Pada tahun 1945 sampai 1946, perusahaan kembali berganti nama menjadi Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur Perusahaan ini dipimpin oleh RM Sardi Jito yang merupakan pemimpin Indonesia pertama Pada saat kepemimpinan RM Sardi Jito, lokasi sempat dipindahkan ke daerah Kelaten Pada tahun 1950 sampai 1954, perusahaan kembali berganti nama menjadi Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur yang merupakan salah satu jawatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 1961 sampai 1978, perusahaan kembali mengubah nama menjadi Perusahaan Negara Bio Farma atau lebih dikenal dengan nama PN Bio Farma Pada tahun 1878 sampai 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1978, perusahaan mengubah nama menjadi Perusahaan Umum Bio Farma yang lebih dikenal dengan nama Perum Bio Farma Pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997, nama perusahaan kembali berubah dari Perum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan atau lebih dikenal dengan nama PT Bio Farma sampai dengan saat ini Pada tahun 1997 sampai 2011, Bio Farma berhasil mendapatkan prakualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki paksar ekspor Pada tahun 2008, peluncuran logo baru mencerminkan semangat dan optimisme untuk menuju industri vaksin kelas dunia Pada tahun 2009, di bawah tim manajemen yang baru, Bio Farma melangkah menuju perusahaan vaksin kelas dunia berdaya saing global Pada tahun 2013, Rerotmap menuju industri life science dimulai Peluncuran vaksin terbaru pentavalent atau diphteri tetanus pertusis sehepatitis B, HIV dan penancangan program imunisasi nasional Pada tahun 2014, peningkatan vaksin baru menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global Pada tahun 2015, perismian gedung Heritage dan Museum Bio Farma Dan pada tahun 2016, transformasi forum riset vaksin nasional FRVN menjadi forum riset life science nasional FRLN Dan terakhir, pada tahun 2017, Indonesia melalui Bio Farma dipercaya sebagai Center of Excellence Vaksin Organization of Islamic Corporation Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur organisasi perusahaan Bio Farma Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Untuk mencapai tujuan Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi Struktur susunan Direksi Bio Farma Direktur utama dipimpin oleh Honesti Bashir Direktur keuangan dan mitra bisnis dipimpin oleh IGN Soeharta Wijaya Direktur operasi dipimpin oleh Muhammad Rahman Roystan Direktur pemasaran penelitian dan pengembangan satu dipimpin oleh Sri Harsit Teteki Dan yang terakhir Direktur pemasaran penelitian dan pengembangan dua dipimpin oleh Rajat Alam Shah Who we are Bio Farma merupakan pemimpin dalam industri vaksin di Indonesia dengan filosofi dedikasi to improve quality of life Bio Farma siap mendidikasikan kerja keras untuk keamanan kesehatan global atau global health security Melalui BioTek for a Better Future Memberikan solusi untuk kemakmuran global Didukung kompetensi, pengalaman, dan proses pembelajaran selama lebih dari 128 tahun Bio Farma hadir sebagai bagian dari perjuangan dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Mengingat pentingnya peran dalam membangun kesehatan bangsa Maka keberadaan Bio Farma dipertahankan dari masa ke masa Identitas perusahaan Batik ciri khas Bio Farma yang didesain khusus oleh rumah batik komar Menggambarkan makhluk hidup yang terdiri atas satu atau beberapa kumpulan sel Sebagai bahan baku dalam pembuatan vaksin atau antisera Desain batik berupa virus, bakteri, dan amuba Mengkomunikasikan pesan tentang aspek keragaman hayati atau biodiversiti Sekaligus merangkum nilai profesionalisme dari sebuah perusahaan bioteknologi dan life science Setiap ikon batik memiliki nilai filosofi perusahaan atau dedication to improve quality of life Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi perusahaan PT Bio Farma Visinya yaitu menjadi produsen vaksin dan antisera yang berdasarkan global Sedangkan misi 1. Memproduksi, memasarkan, dan mendetribusikan vaksin dan antisera yang berkualitas internasional Untuk kebutuhan pemerintah, swasta nasional, dan internasional 2. Menggembangkan inovasi vaksin dan antisera sesuai dengan kebutuhan pasar 3. Mengelola perusahaan agar tumbuh dan berkembang dengan menerapkan Prinsip-prinsip good corporate governance Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemegang saham Dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya Berpegang kepada visi dan misi, berikut ini adalah kebijakan sistem manajemen sebagai perusahaan life science Yaitu 1. Produk bermutu tinggi 2. Produk ramah lingkungan 3. Berdaya saing global 4. Kepuasan pelanggan 5. Perbaikan perkesinambungan 6. Pengendalian perencanaan 7. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 8. Penghematan energi dan sumber daya alam 9. Melakukan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Dan yang terakhir, patuh peraturan perundangan dan peraturan lainnya Berikutnya, kita akan membahas tentang budaya perusahaan Setiap organ perusahaan biopharma bersikap dan berpikir sejalan dengan budaya perusahaan, yaitu setiap organ perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional memiliki integritas yang tinggi bekerja dalam suatu tim penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen Yang pertama, profesional Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif, berorientasi ke depan dan taat prosedur Kedua, customer oriented Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada customer Ketiga, teamwork Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain Keempat, integrity Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan perusahaan Dan yang terakhir, innovation melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus untuk menghasilkan gagasan baru Selanjutnya, kita akan membahas logo dan arti perusahaan biopharma PT. Biopharma adalah sebuah perusahaan yang adaptatif dalam mengatasi pasi tren bisnis dan teknologi di bidang vaksin dan antisera Salah satu bentuk antisipasi tersebut adalah dengan memiliki logo yang merupakan lambang sebagai identitas jati diri perusahaan Arti logo biopharma Logo tersebut merupakan adaptasi bentuk pecederaan dari kristal protein dan glikoprotein Hal ini tersebut merefleksikan bahwa pharma adalah sebuah perusahaan di bidang vaksin dan seru Kedua, sparkling atau bintang Dimaknai sebagai semangat dan dinamika biopharma yang memiliki masa depan yang cemberlang Ketiga, warna dominan hijau Warna dominan hijau ini secara psikologis menyeratkan suatu nilai higienitas dan kesehatan Dan yang terakhir, warna jingga dan kuning Warna jingga dan kuning secara terpadu menyeratkan semangat progresif dan keberanian untuk berinovasi agar selalu menjadi yang terdepan Berikutnya, ruang lingkuh penjualan PT Biopharma Pasar yang dilayani produk biopharma telah digunakan di Indonesia dan lebih dari 140 negara lainnya Sejak tahun 1997, 12 produk vaksin biopharma telah mendapatkan pengakuan perkualifikasi atau PQ dari WHO Dengan demikian, biopharma merupakan salah satu dari sedikit produsen vaksin yang mendapatkan kepercayaan untuk menyuplai vaksin untuk pencegahan penyakit menular di dunia Biopharma telah terlibat dalam meningkatkan kualitas kesehatan global Sektor swasta Biopharma menyediakan vaksin yang dipasarkan di sektor swasta melalui distributor yang telah ditunjuk Untuk selanjutnya, distribusikan ke rumah sakit, dokter, klinik, apotik, dan pusat layanan kesehatan lainnya Internasional Pasar Ruler Negeri Biopharma memasuki vaksin di pasar global baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga internasional Pasokan vaksin secara langsung dilakukan melalui kemitraan bilateral dengan agen pihak ketiga yang ditunjuk Sedangkan pasokan melalui lembaga internasional dilakukan melalui UNITED Nations Children's Fund atau UNICEF Global Alliance of Vaccines and Immunization atau GAFI Serta Pan American Health Organization PAHO untuk selanjutnya didistribusikan ke negara yang membutuhkan Berikut ini penghargaan yang telah diterima oleh Biopharma Penghargaan pertama BPUM dan Warta Ekonomi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penghargaan dalam rangka peringatan Hari Antinarkotika Internasional Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018 Penghargaan prestasi sebagai BUMN Transparan Penghargaan Permilihani Yarta Kategori Pelopor Pasar Baru Kementerian Perdanaan Republik Indonesia Top Leader for CSR Commitment and Top CSR 2018 Sektor Industri Farmasi Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik KIP 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Penghargaan Sustainability Report atau SR Award Kategori Gold Rank Penghargaan Palu dan Donggala Saviour Quick Emergency Response Team in Medical Supply Distribution So Harvest Good Export Infection Produk BUMN Penyelamatan Bencana The Committee So Indication to Improvise Quality of Life Dan yang terakhir penghargaan wajib wajah kategori BBB Berikut ini produk-produk yang dihasilkan oleh PT Bio Pharma Vaksin Poliomelitas Oral Bivalen tipe 1 dan 3 Yaitu untuk pencegahan terhadap penyakit poliomelitas tipe 1 dan 3 Vaksin Hepatitis B Rekombinan Yaitu untuk pencegahan terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus Hepatitis B pada bayi baru lahir Vaksin Pentabio Yaitu untuk pencegahan terhadap penyakit difetri, tetanus, pertussis, Hepatitis B, dan Heomolpilus Influenza Tipe B Vaksin BCG Yaitu untuk pencegahan terhadap penyakit tuberkulosa Vaksin Biotete Yaitu untuk pencegahan terhadap penyakit tetanus dan perlindungan terhadap tetanus neonatorium pada wanita usia subur Vaksin Gerab Biotede Yaitu untuk pencegahan terhadap penyakit difetri dan tetanus pada individu mulai usia 7 tahun Serum Antibisa Ular atau Biosave yaitu untuk pengembatan terhadap gigitan ular terbisa dari jenis ular kobra atau najasputatrix Ular gelalang atau bunga rusvastvitatus dan ular tanah Serum Antitetanus atau Biosat 1.5 Pencegahan dan pengembatan terhadap tetanus yang disebabkan oleh infeksi Clostridum tetanus Serum Antidifetri atau Biodas digunakan untuk pengobatan terhadap penyakit difetri Vaksin Menifat Aksium atau Meningitis yaitu digunakan untuk pencegahan terhadap penyakit terhadap selaput otak Tuberkulin PDDRT23SSI atau 2TU digunakan untuk uji Mantoux untuk menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis MOPV atau Vaksin Oral Poliomonafelene tipe 1 untuk pencegahan terhadap penyakit poliomilitis tipe 1 Baik itulah penjelasan materi saya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di website PT.BioPharma Apabila ada salah kata atau penulisan, mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb